KIAI Saat itu Mbah Holil Bangkalan masih muda, masih semangat-semangatnya mengaji dan menuntut ilmu. Di masa itu ia mendengar ada seorang kiai alim di daerah Winongan Pasuruan, kiai Abu Zarin namanya. Tak menunggu lama, langsung saja beliau menuju Pasuruan untuk berguru pada sang kiai. Tak peduli meski harus menempuh jarak jauh yang tentunya membutuhkan waktu berhari-hari. Sesampainya di Winongan, ia disambut oleh kabar buruk, ternyata kiai Abu Zarin sudah wafat beberapa hari sebelum kedatangannya. Mbah Holil muda menjadi sedih, hancur sudah harapannya untuk menimba ilmu dari kiai Abu Zarin. Akhirnya ia berziarah ke makam kiai Abu Zarin, dan mengucap salam lantas berkata, Bagaimana saya ini kiai? Saya ingin sekali berguru kepada kiai tapi sekarang kiai sudah meninggal. Kemudian Mbah Holil duduk di makam kiai Abu Zarin selama 41 hari, membaca Al-Quran dan bertawasul kepada calon gurunya itu. Berkat ketulusan dan keikhlasannya, di hari terakhir beliau tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya Mbah Holil bertemu dengan sosok lelaki berjubah putih yang mengenalkan dirinya sebagai kiai Abu Zarin. Dalam mimpi itu kiai Abu Zarin mengajari kiai Kholil beberapa kitab dalam Fanahu. Ajaibnya, ketika bangun, maklumat-maklumat yang tadi ia dengar dari dalam mimpi masih melekat dalam ingatannya. Konon kitab yang diajarkan kiai Abu Zarin dalam mimpi kiai Kholil itu adalah Jurumiyah, Alfiyah dan Imriti. Sampai sekarang kejadian ini masih tercatat di makam Syaih Abu Zarin. Di kain kelambu makamnya tertulis ini adalah makam Syaih Abu Zarin Waliullah, telah mendapat ilmu laduni Syaih Kholil bin Abdul Latif demangan bangkalan Waliullah karena beritikaf di tempat ini. Sulit dipercaya, tapi kalau Allah SWT berkehendak pasti terjadi. Walohu al-Ambi sawab. Terima kasih telah menonton!